Assalamualaikum, Gamers Mobile kelas berat tak boleh melewatkan dua smartphone gaming ini, Asus ROG Phone 3 dan Lenovo Legion Phone. Cukup lama dinanti, dua producent yang juga cukup sukses di lini laptop gamingnya ini akhirnya resmi memastikan kehajiran smartphone gaming terbarunya tersebut di bulan ini. Melalui sebuah poster dan teaser resmi, Asus ROG Phone 3 dan Lenovo Legion Phone akan diperkenalkan di hari yang sama, yakni tanggal 22 Juli 2020 nanti. Lenovo Legion Phone akan hadir di China, sedangkan ROG Phone 3 akan mampir di lebih banyak negara seperti India, Taiwan, Italia, dan Amerika. Meski spesifikasi keseluruhan masih belum diungkap, namun ROG Phone 3 dan Lenovo Legion Phone telah dipastikan akan menjadi dua smartphone pertama di dunia yang mengadopsi chipset Anyar buatan Qualcomm di Sony Snapdragon 865. Cipset versi overclock dari Snapdragon 865, yang disebut memiliki clock speed mencapai 3,1 GHz. Ini sekaligus menjadi chipset smartphone pertama di dunia yang mampu mencapai kecepatan tersebut. Keduanya bahkan dikabarkan akan dibekali RAM dengan kapasitas mencapai 16 GB dengan memori internal berjenis UFS 3.1. Selain mesin, sebelumnya wujud dari kedua smartphone ini sudah cukup banyak beredar di internet, bahkan sempat beredar hands-on dari ROG Phone 3 oleh seseorang di media sosial. Tampilannya pun sangat mirip dengan foto yang ada di sertifikasi Tena. Asus ROG Phone 3 masih akan mempertahankan garis desain belakang seperti generasi sebelumnya, namun dengan sejumlah penyederhanaan seperti pengurangan aksen-aksen garis yang justru membuatnya tampak lebih kalem dan elegan. Sedangkan di depan juga masih akan hadir tampak poni ataupun lubang, dan menyisakan sedikit bezel untuk menempatkan kamera dan speaker stereo yang menghadap ke depan. Layarnya sendiri dikabarkan akan memiliki refresh rate mencapai 144Hz. Panelnya akan tetap berjenis AMOLED dengan luas 6,59 inci dan beresolusi Full HD+, serta telah mendukung fitur fingerprint under display. Sedangkan sebagai pendatang baru, Lenovo Legion pun akan datang dengan desain yang cukup radikal. Bodi belakangnya didominasi garis-garis beraturan menghiasi logo khas Legion yang berada di tengah. Tak seperti smartphone pada umumnya, kamera belakangnya pun nyaris berada di tengah. Resolusinya dikabarkan mencapai 64MP dan 16MP sebagai lensa ultrawide. Bahkan kamera depannya pun berada di samping dengan sistem pop-up kamera beresolusi 20MP. Sedangkan desain depannya masih cukup mirip dengan ROG Phone 3. Layarnya juga berjenis AMOLED dengan refresh rate yang juga mencapai 144Hz. Tak seperti generasi sebelumnya, ASUS ROG Phone 3 akan dibekali konfigurasi 3 kamera belakang, dengan kamera utama yang juga beresolusi 64MP. Smartphone ini juga masih akan dibekali baterai jumbo berkapasitas 6000mAh, lengkap dengan fast charging 30W. Sedangkan meski belum diketahui berapa kapasitas baterainya, Lenovo Legion pun akan dibekali fast charging dual 45W, sehingga kecepatan maksimumnya bisa mencapai 90W. Super bukan? Menarik tentunya karena ROG Phone Indonesia sendiri sudah mengisahatkan kehadirannya dengan mempasting teaser serupa si akun resmi Instagramnya. Tinggal menunggu apakah Lenovo juga akan membawa Legion Phone ini ke daratan Indonesia bersaing langsung dengan kompetitornya tersebut. Bagaimana dengan kalian? Smartphone gaming manakah yang lebih kamu minati? Tulis di kolom komentar, boleh kok pindah pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton, hafifat mitan, wassalamualaikum. Mualekro.